Assalamualaikum apa kabar YouTube ketemu lagi dengan channel Radal05 kalian lihat regulator yang menurut saya super sederhana tegangan inputnya kira-kira 33 volt DC ini terbaca 30 volt karena belum saya kalibrasi dan hebatnya lagi tegangan output regulator ini bisa sampai 0 volt DC ke saya naikkan perlahan kalian lihat outputnya terbaca 32,4 volt DC tegangan yang hilang pada regulator ini sebesar 0,7 volt jadi tegangan inputnya memang sekitar 33 volt DC bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke rangkaian regulator super sederhana ini menggunakan komponen MOSFET IRF540N bisa tipe apa saja yang penting harus MOSFET dan potensiometernya yang saya gunakan 5 kilo ohm karena super sederhana potensiometernya bisa kalian gunakan ukuran berapa saja sebelumnya kalian lihat spesifikasi MOSFET yang saya gunakan bekerja pada tegangan 100 volt dan 30 ampere artinya secara teori dapat digunakan sebagai regulator dan dan untuk amannya tegangan maksimum yang kalian gunakan 50 volt saja dan arusnya maksimum 15 ampere oke CLM dahulu potensiometernya agar enak terlihat karena sangat simple tidak perlu saya gambar kalian perhatikan saja gambar pin-pinnya saya solder ke potensiometernya gate dan lainnya dan potensiometernya yang di ujung sebagai ground in maupun out lalu pada drain saya solder sebagai kabel input positif selesai sudah dan untuk output positif kalian ambil saja di source MOSFET mudah bukan dan untuk mencoba sebaiknya kalian coba dengan tegangan minimum kebetulan power supply saya tegangan minimum terbaca 1,25 volt kemudian putar potensiometernya ke kanan maupun ke kiri bila ada sedikit perubahan tegangan artinya benar karena tegangan jatuh pada MOSFET sekitar 0,7 volt dan setiap kalian coba cek suhu pada MOSFET bila tidak ada kenaikan suhu artinya 100% benar lalu kalian naikkan tegangannya sesuka kalian oke sekian dahulu praktek saya kali ini untuk penggunaan beban pada video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton